Kami mendapatkan satu buku catatan kecil sebuah badan zakat apa itu Tidak tahu resmi atau tidak resmi wala Masa orang jual aset suruh bayar zakat bagaimana? Bukan jual beli dia itu, hayaballah Jual aset miliknya, harta warisan atau miliknya Orang jual aset tidak wajib zakat Bagaimana orang jual aset? 5 miliar biarpun 100 miliar Membayar zakat Tolong zakat dibayar Dibayar zakat Tapi tidak semua harta anda wajib dizakati Hayaballah, ada ilmunya ilmu zakat Maka kami sampaikan, sering kami sampaikan ada 3 penjahat di dalam zakat Ada 3 penjahat di dalam zakat Pertama, orang yang wajib zakat tapi tidak membayar zakat Yang kedua adalah Orang yang tidak berhak menerima zakat tapi mengaku-ngaku untuk bisa menerima zakat Mengkhianat penjahat Yang ketiga adalah orang yang tidak punya ilmu bagi zakat Eh, ikut bagi-bagi zakat, salah sasaran Tiga-tiganya penjahat berbahaya Membagikan zakat kepada orang yang tidak boleh menerima, tidak jatuh zakat Zolem kepada yang berhak menerima zakat Harus ada ilmunya Dan ilmunya penjahat ini Yang terakhir pembagi zakat itu dua Jahat mengambil zakat dari orang yang tidak wajib zakat Sekarang ada lah ya Pengurus zakat itu tidak tahu semangatnya untuk mengambil duitnya orang Hati-hati Dikit-dikit zakat Jadi tidak boleh loh ya Kita dolem kepada orang fakir Juga tidak boleh kita dolem kepada orang kaya Selagi orang kaya itu tidak wajib zakat dengan kekayaknya Jangan katakan wajib zakat Kalau Anda berkata sedekah, sunnah, silahkan Misalnya kami mendapatkan satu Buku catatan kecil Sebuah badan zakat apa itu Tidak tahu resmi atau tidak resmi Masa orang jual aset suruh bayar zakat Bagaimana? Bukan jual beli dia itu Hai hamba Allah Jual aset miliknya Harta warisan atau miliknya Orang jual aset tidak wajib zakat Bagaimana orang jual aset? 5 miliar biarpun 100 miliar Karena dia bukan jual beli Harus adil dong Jangan tamak dengan duitnya orang kaya Gaji cuma berikut saja langsung kepotong Zakat profesi Ini pengurus zakat mana sih Anda ini kok? Ngaji loh Dolem kepada orang yang punya duit juga tidak boleh Dikit-dikit zakat profesi Ditu tidak cukup Ada satu jamaah bertanya Gajinya cuma berapa juta saja Kemudian sudah dipotong zakat profesi Aduh dari mana ini? Tidak cukup dengan ilmu manajemen Tapi harus ilmu fikirnya ada Jadi zakat Ini bagian yang ngurusin zakat Kebodohannya juga dolem Dolem kepada si fakir tidak boleh Dolem kepada si kaya tidak boleh Adil harus Biarpun Anda punya uang triliunan Zakat fitrah tetap 2,5 kilo Bukan zakat Kelas eksekutif Zakat kelas ini Zakatnya 2 kintal Tidak ada Tetap 2,5 kilo Bapak kan orang kaya Zakatnya 2 kintal Tidak ada itu semuanya Ada pun bab sedegah bangun pondok Banyak orang bangun pondok Kita miliaran itu Bukan dari duit zakat Jadi tolong menyalurkan zakat Ke tempat yang salah Dolem kepada yang berhak Menyalurkan zakat Kepada tempat yang salah Maka zakat Salurkan ke tempat yang pasti benar Jangan ragu Kalau ragu Anda dolem Kepada si fakir miskin Kadang fakir miskin numpok Bukan sekedar fakir miskin Sudah fakir Miskin Punya utang Sakit Kemudian duitnya Anda gunakan Untuk membangun pondok al-bahca Anda ini dolem banget Jangan buat untuk membangun pondok santren Jangan buat untuk membangun masjid Itu di rumah sakit umum Jangan rumah sakit kelas mahal Di rumah sakit umum Banyak orang yang menangis Orang menangis Memang yang sakit katanya Mendapatkan bantuan dari negara Iya yang sakit Tapi yang jaga itu Menginggalkan pekerjaannya Tidak ada yang gaji dia Akan Anda ambil uangnya Untuk bangun masjid Untuk bangun pondok Kami keras masalah ini Karena kami langsung bersentuhan Dengan beliau-beliau yang ada Di rumah sakit itu Yang sering kami dengar Pengaduan mereka Tidak bisa berobat dan sebagainya Memang ada bantuan Misalnya namanya apa Tidak tahu Tapi yang jaga kan tidak bekerja Tidak dijaga Tidak mungkin dong Istri yang sakit Masak rumah sendiri Rumah sakit sendiri Suaminya Suaminya harus meninggalkan pekerjaan Ayo Biarpun ibaratnya Yang sakit diobati oleh pemerintah Seandainya Seandainya kan bisa iya Biasanya Seandainya diobati oleh pemerintah Tapi yang menjaga memang Dapat jatah Setiap menjaga Kamu dapat 70 ribu 100 ribu Tidak ada Kemudian Anda Membagi zakat Anda gunakan Sesuatu yang tidak benar Apa Anda tidak Zolim Hayamu Allah Seperti itu Amanat juga ini Bab amanah Amanah ilmu Amanah dihadapan Allah Makanya Kalau Anda dengar Al-Bahjah dibangun Anda jangan membayar Dari duit zakat Anda Bondok pesantin Al-Bahjah Tidak diambil dari duit zakat Bangun berdiri megah Seperti itu Tidak pakai duit zakat Dan juga zakatnya Paling sedikit kok Paling bapak-bapak itu Zakatnya paling Satu miliar Yang dibangunkan Pemondok Dari sedekahnya Lima miliar malah Lebih gede Daripada zakat Yang diberikan Makanya tidak usah Ngambil zakat Zakat berikan Fakir miskin Yang berhak Hanya kami Betul-betul ya Ingin menjelaskan Tidak usah dibawa Sabi lillah Diperluas lagi Fisa bilillah Fisa bilillah Sehingga hadirlah Satu buku kecil Ada satu buku catatan kecil Anda bisa membaca Yang kebetulan Dan kami senang Itu kan kisahnya Yang kami suarakan Zakat Yang digunakan Untuk bangun masjid Bangun sekolah Alhamdulillah Kami bangga Waktu itu dengan Mui Cerebon Dan last Badan ambil zakat Cerebon Kabupaten Waktu itu Mendengar suara kami Seperti itu Dibanggil Dan kami ada diskusi Dua jam Di badan Zakat Yang ada di Cerebon Dan ada videonya Dua jam Dan harus begitu dong Ini masalah ilmu kok Jangan menolak Di belakang Kita dibanggil Dan waktu itu ada Dihadiri juga Ketua Mui Waktu itu Siapa Kemudian ada juga Banyak yang lainnya Harus begitu Masalah ilmiah Ini kan masalah Pembelaan Kepada kebenaran Dan kami hadirkan Satu catatan kecil Waktu itu Jadi amanat Ini babnya Bab amanat Jadi jangan sampai Anda salah Menyalurkan zakat Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan Video ini Jangan lupa Bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Salwa ala Nabi Muhammad Allahumma Sali'alaih Wa ala Alih Wa sahb Terima kasih